Halo ko friends, pada soal kali ini aku membahas mengenai pengukuran. Pada soal, kita perlu mengkonversi satuan kilometer menjadi meter. Maka langsung saja kita selesaikan. Berikut merupakan tangga konversi untuk satuan panjang. Kita dapat menggunakan tangga ini untuk memudahkan kita dalam mengkonversi satuan panjang. Cara menggunakan tangga ini adalah, setiap kali turun satu tingkat, maka akan dikali 10. Contohnya, dari satu kilometer menjadi hektometer, maka turun satu tingkat, sehingga dikali 10, maka satu kilometer adalah setara dengan 10 hektometer. Kemudian, dari kilometer ke dekameter, maka turun dua tingkat, sehingga dari kilometer ke hektometer dikali 10, kemudian dari hektometer ke dekameter dikali 10 lagi, maka satu kilometer adalah setara dengan 10 dikali 10, yaitu sebesar 100 dekameter. Kemudian, untuk setiap kali naik satu tingkat, maka dibagi 10. Contoh, misalkan dari satu desimeter, dikonversi menjadi kilometer, maka akan naik empat tingkat, setara dengan satu per 10 ribu kilometer. Kemudian, dari satu dekameter, naik ke kilometer, maka dibagi 10 dua kali, maka satu dekameter adalah setara dengan satu per 100 kilometer. Solusi untuk soal ini adalah, dari kilometer menjadi meter, jika menggunakan tangga konversi, maka turun tiga tingkat. Karena turun tiga tingkat, maka dikali 10 tiga kali. Maka, 5,5 kilometer adalah setara dengan 5,5 dikali 10, dikali 10, dikali 10, sebesar 5500 meter. Sehingga, jawaban untuk soal ini adalah C, 5500 meter. Itu saja untuk soal kali ini, sampai bertemu di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!